Radio Bas FM, mengenal, ini dahnya Islam Wisata kuliner halal, Nyos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumil kiyamah Amma ba'atu Sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah Kita berjumpa kembali di hari ini Dalam acara wisata kuliner halal, Nyos Dan hari ini saya berkunjung ke kampung Sentra Industri Pengulahan Singkong Nah, pasti para pendengar semua, sahabat bas Dan para pemirsa Penasaran Kok yang dikunjungi adalah Sentra Industri Pengulahan Singkong Emang ada apa dengan Singkong Nah, sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah Biar Anda tidak penasaran Langsung saja kita kemon Kita akan mengunjungi salah satu warung Atau kedai, atau resto Yang di sana melakukan Pengulahan berbagai jenis makanan Dari bahan yang berupa Singkong Baik, yuk langsung saja kita ke sana Kita telah sampai di pengulahan Singkong Namanya Singkong Keju Argo Telo Ini Ageda berbagai macam jenis olahan dari Telo atau Singkong Apa saja isinya? Mari kita lihat di sana Ada berbagai macam jenis olahan dari Argo Telo Ada apa ya? Kroket Singkong Abun Ada Timus Crispy Ada Gemblong Cocot Gemblong Lumer Steak Tela-tela Ada Mento Ada Singkong Hot Mayo Nah Sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah Ini adalah berbagai macam Makanan olahan dari Singkong yang dibikin oleh Argo Telo Dan Argo Telo ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI Dengan berbagai macam olahan-olahannya Dari mana Bapak? Dari Ngubuk Dari Ngubuk, Purwadadi Kenalkan saya Mr. O dari Saatika saja Oh Pak Anjanan dari Ngubuk, Purwadadi Oh ini acara apa? Pesan ke sini Mau beli aja Mau beli aja Ini dari sana beli tadi Masya Allah Sahabat bas, ini luar biasa Pak Siapa tadi lu? Pak Joko Pak Joko Pak Joko ini Adalah Konsumen dari Ngubuk Yang Bahasa Inggrisnya itu Menglega'akan Ya Menglega'akan datang ke sini Untuk pesan apa Pak? Singkong keju Untuk pesan singkong keju Masya Allah Luar biasa Nah tentunya Sahabat bas Penasaran kok Dari Ngubuk aja Sampai ke Sini Padahal Ngubuk itu Jaraknya dari sini Berapa kilo Pak? Ya 50 kilo Kurang lebih 50 kilo Ya Sahabat bas Berarti ini Ada sesuatu Yang bisa menarik Menggeret Kalau menarik Kurang puas ya Menggeret Para customer Atau konsumen Sehingga Tertarik untuk ke Argotilos Sampai Piantun Atau Piantun itu Bahasa Indonesia Orang dari Ngubuk aja Datang ke sini Untuk Membeli Singkong keju Baik sahabat bas Rahimah Walaikum Tidak usah Panjang lebar Kita juga Mau pesan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Siap 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 Katoran binara Di dalam Atau di Dere Dere Panjen dengan Mahon Boleh Boleh Siap Baik sahabat bas Ini adalah Pak Saya Tony Pak Tony Pemilik dari Argotilo Argotilo Ya Sahabat bas Ini kenalkan Pak Tony ya Ternyata Pak Tony Ganteng Tapi Tidak malu Untuk berbisnis Pengolahan Singkong Ternyata Singkong Yang ditanam Di dalam Tanah itu Bisa Menjadi Berbagai macam Jenis Olahan Itu ada Banyak sekali Ada Sahabat bas Silahkan Maju sedikit Itu ada Singkong Apa Olahan-olahan Yang siap Dibawa pulang Ada Yang siap Goreng Ada Singkong Siap Goreng Harganya Rp11.000 Gemblong Cotrot dan Timur Rp11.000 Mento dan Kroket Rp13.000 Gemblong Lumer Rp15.000 Yang siap Santap Ada Original Rp16.000 Coklat Keju Rp19.000 Coklat Keju Coklat Atau Keju Rp18.000 Yang kombinasi Tiga rasa Rp20.000 Kalau pengen Lebih murah Kombinasi Empat rasa Rasa keju Rasa coklat Rasa Apa Rasa Mbayar Terakhir Rasa Mbayar Hot Mayo Atau Dan Siwang Rp21.000 Cotrot Atau Timur Rp17.000 Dan Mento Atau Kroket Rp8.000 Siap Siap Kita menuju Kesamping Baik Sahabat Bas Ternyata Sudah Disediakan Tempat Yang Nyaman Dan Yang Lebih Lebih Esensial Lagi Esensial Yopo Yang Lebih Mendalam Lagi Ternyata Pahala Dalam Sepotong Singkong Ketika Ketika Makan Singkong Ada Pahala Yang Bisa Kita Dapat Sarat Apa Satu Jangan Ditiup Tunggu Singkong Agak Hangat Jadi Singkongnya Jangan Ditiup Nanti Singkongnya Kabur Mau Makan Apa Maksudnya Panasnya Jangan Ditiup Yang Kedua Berdoalah Sebelum Makan Yang Ketiga Nikmati Singkong Dengan Tangan Kanan Yang Kita Menikmatinya Dengan Tangan Kanan Yang Kemat Makannya Sambil Duduk Ya Oh Ya Baik Kalau Gitu Monggo Pinarak Mister Oh Ya Terima Kasih Saya Duduk Sambil Menunggu Menu Yang Disodorkan Saya Ini Mau Pesan Apa Bingung Soalnya Semua Menu Menu Disini Sepertinya Enak Semua Dan Menunya Banyak Apa Saya Mau Makan Semua Kan Ya Enggak Mungkin Mestinya Ya Satu Saja Sudah Cukup Ya Sahabat Bas Ya Oh Monggo Bedenger Saat Menopo Ya Siap Siap Disini Yang Yang Apa Namanya Favorit Favorit Yang Favorit Itu Sebetulnya Singkong Tiga Rasa Jadi Singkong Tiga Rasa Itu Coklat Keju Kombina Coklat Keju Tiramisu Dan Gemlong Ada Gemlong Cotot Ya Saya Ngikut Aja Yang Favorit Favorit Mana Yang Favorit Yang Dipesan Dan Favorit Yang Anak Muda Yang Saya Otot Di Sini Oh Siap Siap Itu Oke, saya ikut yang favorit saja Siap, dipenunggu sekedar Siap-siap, untuk minumannya apa saja Pak? Untuk minumannya cocoknya kalau singkong biasanya kopi Oh, boleh-boleh, ya singkong dan kopi Walaupun sedikit panas tapi kayaknya kopi akan menentangkan jiwa kita Nah, baik ya Karena orang sering berfilosofi hidup seperti kopi Terlalu pahit tidak enak Terlalu manis rasa kopinya Masya Allah, cepat sekali pesanannya Sahabat Bas Nah, ini ada bermacam jenis singkong dan gemblom sotor Masya Allah, kopi Ini kopinya, kopi apa Pak? Ini kopi hitam Kopi hitam, ya Bukan kopi siwang ya Terasi dan bawang Baik sahabat Bas, tentunya Anda penasaran Dengan rasa Bapak, pokok pinaraksin saja, enggak apa-apa bareng-bareng ya Sambil kita ngobrol, saya cicipi kopinya dulu nih Ini Bapak, enggak kopi? Samun Baik ya, sahabat Bas, ini kopi Jangan lupa sebelum minum kopi, baca Bismillah Bismillah Baik sahabat Bas Sekarang kita akan coba Kita cicipi ya Kita cicipi Satu-satu aja Dan kita tidak mencicipi Tidak makan semuanya Karena saya bukan gudang Tapi kadang-kadang seperti gudang Baik, kalau yang ini namanya gemblong Gemblong cotot Gemblong cotot lumer Bukan, gemblong cotot yang isinya gula pasir Yang isinya gula pasir Kalau lumer itu yang dalamnya coklat, keju, segala macam Jadi yang khusus khasnya kita Kenapa yang gemblong cotot ini Karena kita bikinnya di alu, Pak Oh, bikinnya di alu Jadi legitnya itu insya Allah masih Masuk gitu Benar-benar legit gitu insya Benar-benar original ya Nah, sahabat Bas Yang belum tahu What is the meaning of alu Jadi alu itu adalah The tools atau property Yang digunakan oleh Mbah-mbah Biung-biung tadi ya Oleh orang Jawa zaman dulu ya Untuk melembutkan Nah, melembutkan itu bahasa Londonnya adalah Deplok ya Untuk mendeplok Singkong atau jindal ya Singkong yang Sudah matang Dideplok Dibawahnya namanya lumpang Ya, ini alat-alatnya dari Jepang sama dari Korea semua nih Ada alu Ada lumpang Ini dideplok dengan Dengan alu Setelah dideplok Maka The singkong ini akan berubah menjadi The mento Eh, the apa namanya The gemblong The gemblong Ya, akan jadi gemblong Nah, itu salah satunya kenapa diberikan nama gemblong cotot Iya Jadi ketika dideplok Biasanya di blong 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 Itu kan Namanya gemblong Nah, ketika dimasak, digoreng Gulanya mencotot Gemblong 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 Cotot Gemblong Cotot Ya Nah, gemblong Cotot ini Mengandung filosofi yang menurut saya ya Tapi ini bisa salah Bisa benar Jadi kalau kita dideplok dengan kuat Nah, kita akan memberikan rasa Kepada lingkungan itu yang nikmat Ya, tapi kalau kita gak mau dideplok dalam kehidupan ini Kita bisa menjadi anak yang gemblong gitu loh Gemblong Itu gemblong ya Gak kaya ini Malah ini yang jadi gemblong ya gemblong ya Baik sahabat-sahabat rafi mani wa rahim wa kum Allah Kita cicipi Eh, kita cicipi bersama-sama aja pak Nah, ini sindoknya dua Ya kan Ini piringnya juga dua pak Monggo, monggo, monggo Nih Ya, sahabat-sahabat ini bersama pemilik Gemblong Tapi bukan berarti ini mister gemblong Bukan ya Ini adalah Penggagas argotelo dan pemiliknya Ya, kita akan coba cicipi ya Ini coklatnya Yang tiramisu Yang tiramisu Yang berasal dari susu Keju Dan coklat Eh, susu, kopi, dan coklat Susu, kopi, dan coklat ya Nah, bagi sahabat-sahabat Wah, ini sudah pas Langsung aja saya cicipi ya Sepertinya sih Keluh merahnya Ya, ini enak ya Monggo, bapak Kita bersama-sama Bismillah Hmm Masya Allah Mantap ini Gorengan Dari singkongnya Bumbu bawangnya terasa Ya, bumbunya ada aroma Atau rasa gurih bawang ini Yang membuat singkong ini Menjadi berbeda Dengan singkong-singkong goreng Yang lainnya Nah Di sini Tiramisu ini Rasanya menjadi Melebur menjadi satu Nah, ini Kalau bahasa saya ini Ngeblend-nya ini Cukup Cukup bagus Sehingga Tiramisu ini Antara Susu, kopi, dan Coklat Coklat Ini Rasanya sudah Tidak menjadi Susu, kopi, dan coklat Tetapi menjadi satu Rasa tersendiri Jadi rasa Rasa baru Ya Dan setelah kita Mencicipinya Masih Beberapa detik itu Masih terasa Di mulut kita Rasa manis Dan kentalnya ini Nah Sahabat-bahas Kita coba yang ori dulu Wah Saya putar Nah, bapak-bapak ya Ini suka memutar-mutar ya Yang penting Tidak memutar Balikkan fakta ya Karena itu Bisa menjadi Tidak benar Dan tidak baik Kita akan coba Yang Yang original Biar ini Rasanya Menilainya juga Akan otentik Pada original Bismillah Hmm Kelenyusnya dapat Yang original Itu rasa dari bawangnya Lebih dominan Jadi ini singkong Yang memang Disana Diberi Perasa Untuk menggurihkan Itu adalah dari Bawang Di antaranya Selain bawang apa aja Jadi Alhamdulillah Singkong Dari Argo Tewa sendiri Tanpa MSG Tanpa pengawet Jadi bumbunya hanya pakai Gula Garam Bawang Dan kemiri Gula, bawang Kemiri Mungkin Kerenyesnya ini adalah Efek daripada Kemiri Karena miri itu Memberikan rasa gurih Dan rasa Gurih Renyah Nah disini Bawangnya yang memberi rasa Pada gurihnya Sehingga dominan Baik sahabat Bas Rahimah Rahimah Ini ya Yang singkong Keju Siwang Siwang Berasal dari kata Terasi Dan Bawang Kita coba Ini Ya Kalau Rupanya sama Ya Teksturnya juga sama Yang beda adalah Bumbunya Siwangnya Kita coba Bismillah Ya sahabat Masya Allah Masya Allah Nyas nih Untuk yang siwang ini Bedanya Singkongnya ini Menjadi pedas Karena Selain terasi Dan bawang Yang di Jadikan sebagai Topping Tapi juga Disini ada Taburan Abon cabai Abon cabai Ini ya Pak Bubuk cabai Bubuk cabai Nah ini menjadi Menjadi Nyos Mantap ya Baik sahabat Bas Kita lanjut Sekarang Berikutnya adalah Yang Agak pedas juga Ini namanya Singkong Keju Tapi hot mayo Hot mayo Ya ada Mayonnaise nya Disini ya Kita coba Ini Mayonnaise ini Favoritnya Biasanya Kaum-kaum Millennial Oh gitu Jadi kalau anak-anak muda Pengen coba Mas yang lainnya Singkong coklat Keju apa ya Biasanya Pastinya Singkong hot mayo Atau siwang ini Jadi Millennial Pastinya Mayo Atau Siwang Ya sahabat bas Kita coba Yang mayo Ya Nah Ini nanti yang Nge-review Ya Bersama pemilik Kita coba Sahabat bas Bismillah Ini pedasnya Level pedasnya Lebih rendah Daripada yang Siwang Karena ini sambelnya Sambel Ini pakai sambel Ada sambel Bubuknya Teras dipakai bawang Sedangkan yang ini Saos dan Saos mayonnaise Saos dan mayonnaise Saat Jadi pedasnya Lebih Lebih ringan Kita turunkan lagi Yang Berpindah Kepada yang Sepertinya Gurih Ya Karena ini adalah Singkong keju Ini ya Ini Singkong keju Ya Bagi anda Yang Ya Yang habis Jalan jauh Ya Kalau kakinya Keju-keju Ya Kesini Mencicipi Singkong Keju Ini hanya Singkong Yang sudah Diolah Sesuai dengan Khas Argotilo Ditambah Keju ya Toppingnya Pakai keju Kita coba ya Sahabat bas Ini Bismillah Nah Untuk Singkong yang keju Ini Gurih Gak ada Pedasnya Kajunya Memberi Rasa Gurih-gurih Manis Ya Ya Macam Gurih-gurih Nyoy Gitu lah Nah Ini Masya Allah Ini lebih cocok Kepada Mungkin Anak-anak ya Anak-anak dan yang Tidak suka Pedas Ya Kalau Rasa Singkongnya Masih tetap Asli Tetap Asli Tapi Dengan adanya Siwang Dengan adanya Mayo Dengan adanya Keju Itu Singkongnya tetap Cuma Arahnya Menjadi Agak Berbeda ya Ini pedas banget Ini agak pedas ya Ini gurih Ini gurih manis Ini gurih Pedas Berikutnya Ini Yang kemungkinan besar Adalah favoritnya Anak-anak ya Karena coklat ya Anak-anak ternyata Suka yang Coklat Ya Adik-adik yang ada di rumah Boleh juga nih Kalau mau datang ke sini Ini coklatnya adalah Coklat batang Yang diserut Ya Coklat bubuk Dan kita kasih coklat batang Oh Jadi coklat bubuk Ditaburkan Dan coklat batang Yang diserut Ditaburkan sebagai Topping Kita coba aja Ya Gak usah banyak cerita-cerita Ini waktunya Untuk mencoba Bismillah Masya Allah Coklatnya Betul-betul Kental Nah Menjadikan Gurihnya ini Menjadi lebih tebal Karena gurihnya singkong ini Ditambah dengan gurihnya coklat Yang rasanya gurih dan Dan manis ya Nah Menjadikan Singkong ini Menjadi Apa Setelah ditelan Ingin lagi dan lagi Masya Allah Nah ini Ada berbagai macam rasa ini Terinspirasi dari mana Pak Jandangan Sebetulnya Untuk semacam Singkong keju Singkong coklat Singkong Keju Original Sudah ada yang Ada di pasaran Cuma kita hanya Membuat sedikit variasi Sesuai dengan kebutuhan pasar Karena awalnya Segmen kita adalah Segmen anak muda Oh anak muda Kita buat Jadi kita harus Coklatnya jangan yang meses Harusnya Coklat bubuk Kenapa? Soalnya biar Kalau panas digigit itu Bisa ngereleh di lidah Siwang Siwang belum ada Hot mayo Sudah biasa Cuma kita bikin Tambah taburan keju Biar lebih kerasa Ada Kecutnya Ada asemnya Ada kodesnya Tapi juga ada gurihnya Dengan keju itu Keju itu ya Nah Sekarang kita akan coba Sahabat bahas Yang berikutnya Ya Yang berasal dari Jerman Namanya gemblong Ya Ya Jejer kauman Ini ternyata Ternyata gak Jejer kauman Di sini Kalau gemblong Gak usah pakai sendok Pakainya tisu Pak ya Biasanya pakai sendok Juga ya Biasanya ya Langsung Ngececek Lep 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 Nah Ini Kita coba Sekarang Ini gemblong Yang dari Yang dari Singkong Ini gemblong Sahabat bahas Jangan keliru Gemblong Beda dengan Gemblung Jadi anak Tidak boleh gemblong Ini gemblong Yang terbuat dari Singkong Dengan bumbu Bumbunya apa aja Saya cicipi dulu ya Bismillah Teksturnya Masya Allah Lembut sekali Ini mungkin Efek Daripada Apa Singkong Repus Yang di Ditumbuk Dengan Alu tadi Menjadi Lebih lembut Karena Kalau Digiling Dengan Ditumbuk Dengan Alu Bedanya Kalau digiling Dia akan Lembut Saja Tapi Kalau Ditumbuk Dengan Alu Selain Lembut Dia Saling Lengket Satu Sama Lainnya Karena Disini Di dalam Singkong Ada Tepung Kanji Tepung Dari Singkong Yang sifatnya Lengket Menjadikan Rasa Rasa Yang disini Menjadi Terbungkus Gurihnya Itu Menjadi Terbungkus Benar Benar Merekat Pada Butiran Sudah Tidak Butiran Lagi Disini Pada Gemblong Ini Tadi Waktu Saya Gigit Gulanya Belum Belum Kerasa Karena Beritepi Ini Sekarang Ketengah Padu Neng Ini Bismillah Kalau Panas Lagi Lebih Mencadat Ini Harusnya Tadi Ini Dulu Ini Dulu Biar Pas Cot Mencadat Kanan Kiri Tapi Paduannya Ini Yang Paling Dominan Disini Adalah Kelembutan Daripada Tekstur Dan Gurihnya Singkong Ini Benar-benar Benar-benar Terasa Ini Bumbunya Dari Bawang Juga Sebetulnya Tanpa Bawang Yang Ini Singkong Kita Kasih Garam Dikukus Habis itu Sudah Ditumbuk Kasih Gula Gitu Ini Tidak Ada Bawang Ya Gurihnya Kayak Ada Bawang Gurihnya Muncul Kegurihannya Itu Katanya Orang Jawa Karena Dideplok Dideplok Itu Jadi Kalau Orang Dulu Memilih Untuk Membuat Bumbu Duk Diulek Baik Daripada Diblender Kenapa Karena Ketika Bikin Bumbu Diulek Terasa Lebih Kurih Daripada Dengan Blender Begitu Juga Mungkin Bisa Jadi Dengan Singkong Ketika Tidak Pakai Mesin Tapi Benar-benar Dialu Dengan Setelus Hati Maka Itulah Yang Muncul Digileng Hanya Digileng Dari lembut Tapi Kalau Dialu Akan Bercampur 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 Sehingga Menimbulkan Rasa Rasa Gurih Sahabat Bas Bagi Anda Yang Jalan-Jalan Ke Kota Salatiga Pengen Cari Oleh Oleh Yang Terbuat Dari Singkong Anda Bisa Mampir Ke Argo Telo Yang Beralama Di Jalan Argo Wiyoto Nomor Empat Salatiga Jalan Argo Wiyoto Nomor Empat Salatiga Kalau Dari Arah Solo Ancer 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 Kalau Dari Arah Solo Sekitar Satu Kilometer Dari Terminal Tinggin Tanan Jalan Orang Biasanya Sudah Tahu Saya Mau Kampung Singkong Pasti Akan Di Arah Kan Ke Area Ke Daerah Sekitar Sini Kalau Dari Semarang Kalau Dari Arah Semarang Sekitar Satu Kilo Dari Traffic Light Pasar Sapi Naik Ke Arah Solo Kiri Jalan Nanti Ada Gampura Besar Disitu Juga Kampung Singkong Ada Disitu Untuk Sobat Bas Jadi Anda Siapa Saja Atau Juga Bisa Order Ke Boleh Lewat WA Karena Kita Bisa Kirim Biasanya Keluar Kota Terutama Untuk Yang Frozen Jadi Singkong Ini Selain Kita Sajikan Matang Itu Kita Sajikan Frozen Nah Itu Juga Bisa Lewat WA Di Nomor 085 62 666 788 Sahabat Bas Dan Ini Argo Tilo Ini Kalau Dari Arah Solo Yang Belok Kanan Tadi Ya Kalau Mau Ke Area Singkong Adalah Yang Pertama Langsung Bahasa Indianya Adalah Cucugan 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 Cucug saja Langsung Ketemu Argo Tilo Dan Argo Tilo Sudah Berpengalaman Karena Sudah Berapa Tahun Alhamdulillah Tapi Baru Belajar Tiga Tahun Ini Pak Belajar Singkong Tiga Tiga Tahun Kita Sekolah SMAJR Tiga Tahun Lulus Ini Belajar Singkong Tiga Tahun Siang Belajari Soal Singkong Sore Malem Pagi Deplok Cicipi Deplok Lagi Cicipi Deplok Lagi Untuk Mengetahui Sampai Pada Rasa Yang Betul Mantep Seperti Slogannya Di Argo Tilo Yang Berbunyi Bapak Apa Beda Rasa Beda Selera Tetap Saudara Beda Rasa Beda Selera Tetap Saudara Ini Singkong Tujanya Untuk Kita Punya Banyak Saudara Dan Mungkin Sahabat Bahas Terutama Di Sahabat Percinta Kuliner Halal Nyos Untuk Acara Kuliner Halal Nyos Kali ini Kita Cukup Sampai Disini Dan Sekali Lagi Saya ulangi Sahabat Bahas Silahkan Kalau Anda Tidak Percaya Soal Rasa Dari Singkong Buktikan Disini Kalau Gak Ada Rasanya Gak Usah Bayar Rasa Bayar Iya Iya Semua Ada Rasanya Termasuk Yang Rasa Bayar Ada Rasanya Bisa Pedas Dan Sebagainya Baik Sahabat Ras Rahim 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 Allah Mudah-mudahan Ini Usaha Dari Pak Pak Tony Dalam Rangka Untuk Menguri-uri Budaya Dari Jawa Singkong Dan Menjembatani Banyak Orang Untuk Bisa Bekerja Dengan Tidak Harus Keluar Negeri Keluar Angkasa Mudah-mudahan Usahanya Ini Diberkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Usahanya Menjadi Besar Dan Tambah Bermanfaat Tambah Bermanfaat Baik Sahabat Ras Rahim Rahim Allah Mudah-mudahan Acara Ini Menjadi Referensi Salah Satu Referensi Bagi Anda Semuanya Yang Mungkin Cari Oleh-oleh Dan Juga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Kuranda Lebihnya Mohon Dimaafkan Mari Kita Radio Radio Bus FM Mengenal Ini Danya Islam Sinuanya Malu Tire Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat